Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum salat 5 waktu, silahkan salat dulu Yang sudah, mari kita lanjut Oke, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, perkenalkan channel ini berbagi tentang editing foto, fotografi, studio foto, dan dekorasi Jadi, bagi teman-teman yang tertarik dengan salah satu bidang ini, silahkan subscribe Oke teman-teman, menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak bertanya di komentar ya Tinta apa yang digunakan untuk cetak foto Jadi, tinta yang digunakan untuk cetak foto di studio kami ya, menggunakan printer Yaitu masih menggunakan tinta Epson Ori ya Masih tinta aslinya dari Epson untuk printer Mungkin teman-teman bertanya, apakah saya tidak pernah menggunakan tinta lain selain tinta Epson Ori Jawabannya, saya pernah ya menggunakan tinta selain tinta Epson Ya, kebanyakan untuk pengguna printer pasti mencoba tinta-tinta untuk mendapatkan cetakan foto yang bagus ya Jadi, saya pernah menggunakan tinta lain selain tinta Epson Yang pertama adalah tinta Blueprint Saya pernah menggunakannya Tapi, sekarang saya tidak menggunakannya Karena pada saat saya menggunakan atau mengganti tinta aslinya Menggunakan tinta Blueprint Itu printer saya bermasalah ya Waktu sekitaran 3-4 bulan ya Kalau tidak salah itu Itu printer saya mulai bermasalah ya Tapi, ada beberapa teman-teman menggunakan tinta Blueprint Katanya bagus saja menggunakan tinta tersebut Tidak ada masalah Jadi, mungkin cuma pengalaman saya saja yang menggunakan tinta tersebut Yang menurut saya kurang bagus ya untuk printer saya Nah, jadi ini masing-masing pengalaman teman-teman ya Ada beberapa teman-teman yang mengatakan bagus Ada juga yang menurutnya seperti saya Menurut saya kurang puas Jadi, ini pendapat saya Kemudian juga, saya pernah menggunakan tinta lain yang mirip dengan tinta asli Epson Dimana tinta yang mirip tinta asli Epson ini lebih murah dibanding tinta asli Epson Dan kualitasnya lebih bagus daripada tinta asli Epson Saya pernah menggunakannya tinta tersebut Itu namanya tinta pass print ya Pass print ya Ya, pass print Harganya dua kali lipat murah daripada tinta asli Epson Kemudian untuk kualitas warnanya lebih tajam Tintanya tahan lama dan tahan dengan air juga Tetapi, saya tidak menggunakannya lagi ya untuk di print saya Karena di daerah saya tidak ada yang menjual tinta tersebut Jadi, ketika tinta print saya habis Maka saya harus memesan secara online Karena tidak ada di lokasi saya Dulu saya memesannya secara online itu Harganya itu, harganya kurang lebih 40-an ribu ya 40-50 lah Harganya tersebut Nah, dibanding dengan tinta asli Epson Yaitu sekitar 85-90 itu Jadi, perbedaannya dua kali lipat Nah, cuma kenapa saya tidak menggunakannya lagi Karena, kalau dibanding dengan tinta asli Epson Ketika saya memesan secara online Lebih mahal ya Tinta pass print dibanding tinta asli Epson Karena saya hitung dengan ongkirnya Bayangkan saja, kalau ongkirnya ke sini sampai 60-an Jadi, 50-60 kan serah 10 Sedangkan tinta asli di sini harganya 90 Jadi, ya lebih murah tinta asli Epson Tapi, kalau teman-teman ada di daerah teman-teman Itu teman-teman patut coba untuk menggunakan tinta tersebut Mungkin teman-teman bertanya Apakah menggunakan tinta asli Epson itu Foto jadi cepat pudar atau tahan ya? Jadi, jawaban saya ya Tetap pudar ya Apapun tinta yang teman-teman gunakan Dan kertas foto yang teman-teman gunakan Menggunakan printer Foto akan cepat pudar Ya Tapi, ada beberapa kertas foto yang Kualitas rendah dan kualitas yang bagus Yang cepat pudar dan agak tahan-tahan ya Tahan-tahan dari pudar Tapi, tetap pudar ya Tahan-tahan dari pudar Mungkin 1 tahun, 2 tahun baru pudar Ya Yaitu kertas foto Pectra ya Teman-teman bisa cek link di sini Di sini Saya pernah upload ya Videonya tentang kertas foto yang bagus Untuk cita foto Ya, meskipun menggunakan kertas foto yang bagus Kalau menggunakan printer Menurut saya tetap pudar ya Jadi, untuk waktu tahan lama Cetakannya itu Ada beberapa cara ya Yang bisa teman-teman gunakan Yaitu yang pertama Teman-teman bisa melaminating foto teman-teman Melaminating panas ya Atau di press ya Seperti KTP itu Untuk kalau teman-teman mau cetakannya tahan lama Tapi, kalau menurut saya itu agak ribet lah Agak ribet Kemudian juga Kalau itu kan kalau di press Itu kan ada Samping-sampingnya itu Ya, kalau di pot digunting itu akan lepas pressnya Itu akan tidak muat dengan Bingkai ya Kalau mau dimasukkan ke bingkai Kecuali kalau kita mau potong cropping lagi Kertas fotonya mungkin bisa masuk Tapi agak tebal Jadi, agak kurang-kurang apa ya Kurang bagus ya menurut saya Ini menurut saya ya Jadi, saya tidak Tidak menggunakannya Kecuali ada konsumen yang memasang untuk di press Jadi, opsi kedua Teman-teman bisa Memberikan stiker bening ya Untuk ketika foto yang sudah dicetak Teman-teman bisa memberikan stiker bening Ya, stiker bening seperti ini Teman-teman bisa memasangkan stiker bening tersebut Dengan cara manual Atau teman-teman menggunakan Alat press ya Laminating dingin ya Laminating dingin Untuk memasang stiker tersebut ke foto ya Jadi, itu juga sangat bagus Cuman, ini agak ribet ya Cara penggunaannya Karena kadang juga salah-salah pasangnya Dimana ketika menggunakan stiker tersebut Kemudian ada gelombung di tengahnya Gelombung di sampingnya Itu akan kurang bagus dengan hasil fotonya Kurang bagus dilihat ya di fotonya Mana lagi kalau stiker yang miring Dalam pemasangan Jadi, mau tidak mau Kita harus cetak foto lagi Jadi, ketika kita salah Jadi, akan rugi untuk kita ya Jadi, saya tidak menggunakannya lagi Cara tersebut Kecuali kalau ada pesanan ya Dua, ini jarang saya gunakan Di sini juga ada opsi yang ketiga Ada dua bagian ya Saya berikan opsi yang ketiga ini Yang pertama Saya tawarkan ke konsumen Kalau mau hasilnya bagus dan tahan lama Harus menunggu 2-3 hari untuk diambil fotonya Ini karena kami tidak cetak di sini ya Karena kita ada kerjasama dengan Percetakan besar Percetakan besar ya Tidak menggunakan printer Dan mesin cetaknya ini Lumayan juga harganya Jadi, kami belum bisa Pengadaan mesin cetak tersebut Jadi, kami masih kerjasama dengan percetakan besar Jadi, itu yang pertama Kemudian, yang kedua Kami tawarkan ke konsumen Kalau mau yang langsung jadi Harus dibingkai Kemudian, ketika dipajang Jangan langsung kena sinar matahari Karena, kalau kena langsung sinar matahari Itu akan cepat pudar Jadi, itu kami tawarkan ke konsumen Dan, Alhamdulillah Banyak yang mau dengan cara tersebut Jadi, kita juga untung Dicetakan Untung juga dibingkai Jadi, ada dua keuntungan yang didapat Ketika opsi yang ketiga ini Yang bagian kedua Itu ditawarkan ke konsumen Jadi, akhirnya Kami masih menggunakan tinta Epsonori Dan, ada dua printer di sini Dan, Alhamdulillah Printer Printer tersebut Masih aman-aman saja Dalam penggunaan cetak foto ya Jadi, untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya Tinta yang digunakan Semoga bermanfaat ya Dan Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!